Alhamdulillah teman-teman kita sudah sampai di kota Jember Kota Jember ya cukup padat juga lumayan kota Jember Karena saya ini yang pertama kali masuk ke Jember Jadi pengalaman pertama misalnya Jember juga cukup lama Sejauh ini perjalanan lancar teman-teman Tidak ada hambatan Tadi sempat macet-macet dikit Sekarang muda ya ada google map gitu Zaman dulu ya boro-boro gitu harus tanya-tanya Sekarang bener-bener sama map kita di minggu gitu Cuaca ini agak ini beda nih Yang sebelah sana itu panas Tapi memasuki wilayah ini jadi pendung Saat ini pukul 16.30 Perjalanan menuju Banyu Wami kurang lebih 1 jam 20 menit Itu mungkin kalau tanpa istirahat Ya kalau dilihat dari mirip jaraknya juga cukup jauh di jalanan Gitu aja sih teman-teman Makasih buat teman-teman yang masih di kegiatan kita dari awal ya Dari ke Bandung Dari punta memikir Bukan dinaikin Dinaikin ke Apa di loading Eh bukan loading Dinaikin ke mobil Kemudian dibawa gitu Dari hal-hal tertentu ini Ya banyak hal yang Bikin saya pribadi mengalaman Masuki tiap wilayah tiap daerah Kauan aman lancar Aman Luar biasa Kalau anda Bendaan Driver Driver kita Disekirin dari bantung Gitu aja teman-teman ya Nanti akan share pengalaman perlu ini Sejauh ini Perjalanan Baiknya sih gak masalah Kalau tadi sempet ada Salah jalur gitu Harusnya Harusnya Jalur Jember Kalau disini Soalnya bisa aja kesana Tapi kan Kita ada Ada satu situ Dimana Lokasi penyaluran Nah itu Bener-bener dibawah Kalau lewat jalur ke atas Itu Lewat ya Utara gitu Itu Jauh banget Gitu Gitu aja teman-teman ya Barangkali teman-teman punya Apa ya Saran Mungkin nanti teman-teman Dari Lajiswap Kita Kemana gitu ya Daerah pulosok Yang Perlu di kesikiran Coba dong Daerah mana ada pulosok Di share ya teman-teman Juga aja sih Ikutin terus kegiatan kita di Media sosial kita Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Like, Comment, and Subscribe Follow juga sosial media kita Sebar Wakhan Quran Sebar Quran Indonesia Taji Swap Pesantren Amiral Marwah Wakaf Penergi Jabal Badan Wakaf Islam Teman-teman balik lagi Dengan perjalanan kita Menuju SWT Pulau Bali Informasi di sepanjang jalan Menuju Bajuwangi Kita lewati hutan yang cukup Suasananya dingin Kalau dilihatnya Dingin kayak lembang gitu Atau di Ketaban Tulembang Nah sepanjang jalan tuh banyak Truk-truk kayak gini Pengangku Tebu ya Nah tebu Banyak sekali dari tadi Truk-truk yang bawa Tebu ini gitu Kurang lebih teman-teman Perjalanan sekitar 30 minit lagi Ini ternyata Enggak sampai Bener-bener Bajuwangi Di ujung Sebelum Masih Bajuwangi sih Kabupaten Bajuwangi Tapi sebelumnya itu Ada penyaluran Quran dulu Yang dulu Pernah terdampak Banjir Atau apa gitu ya Itu saya lupa Informasinya Itu aja teman-teman Sekarang pukul 17 Eee 17.21 Itu saat itu Udah gelap Disini Gelap Anong Terus Suacenya dingin Hutan Kanan kiri Pohon Pinus Pinusnya Eh karet ya Karet Karet Bukan pinus Bikas Tembang-tembang Pohon Kiri Itu aja sih teman-teman ya Nanti kalau sampai lokasi Atau ada hal-hal unik Saya akan Eh Video kan lagi Kita aja teman-teman Tidak ada hal-hal Teman-teman Alhamdulillah Kita sudah ada di Penginapan Hari kedua ya Malam ini Teman-teman Teman-teman Banyuwangi Masyarakat Alhamdulillah Tentunya ya Para Saudara-saudara kita Yang membutuhkan Tidak lupa Saya ucapkan terima kasih Untuk para Benatur Yang sudah Yang sudah ikut berwakaf Di Lajiswa Pesaturan Al-Hilal Mudah-mudahan Allah balas dengan Pahala jariah Yang Terus mengalir Sampai Para Pewakafnya Menikah lupa Kurang lebih Seperti itu Di hari kedua Ya teman-teman Bisa kita akan Lampingan ketiga Sekian laporannya Dan Nantikan terus Kegiatan kita Di Sembar wakaf Quran Untuk saudara muslim Di Kilosop Pulau Dan Jawa Timur Dan Pulau Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh